Aparat gabungan Resmopol Dasulawesi Selatan bersama unit Jatan Raspol Restabes Makassar menangkap dua pelaku penyerangan berujung tewasnya para korban. Kedua pelaku masing-masing Anas Rulah dan Muh Awal. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Para pelaku melakukan penyerangan di jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis pekan lalu. Mereka menyerang korban saat berpapasan di jalan. Kedua pelaku pun langsung menyerang korban yang sedang berboncengan. Korban yang berusaha menghindar akhirnya tewas kecelakaan. Selain menangkap dua pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa katapel, sejumlah anak panah dan juga sepeda motor korban dan juga pelaku. Jadi gini, dari keterangan kedua pelaku ini bahwa pelakunya ada berhubungan dengan seorang wanita dan di mana perempuan ini adalah mantan dari korban. Dan oleh sebab itu korban merasa cemburu dan mencari pelaku. Sehingga pelaku sempat menelpon pacar dari... Eh, korban sempat menelpon pacar dari pelaku. Cemburu. Jadi ini perlu kami tekankan, ini tidak ada hubungan sama perang kelompok. Jadi ini masalah pribadi. Jadi kalau ada bilang Makassar tidak aman, Makassar tetap aman.